Info terbaru seputar sinkronisasi KIPK dan SNBP Ini aku ambil infonya dari laman resmi KIPK Kemdikbud Disini dijelaskan untuk data pendaftar KIPK di SNBP ini sebanyak 228.383 peserta Jumlah ini adalah peserta yang mendaftarkan seleksi SNBP di KIPK terakhir di tanggal 27 Februari Nah disini juga disampaikan bahwa proses sinkronisasi SNBP ini udah dilakukan mulai tanggal 28 Februari Tapi disini disampaikan bahwa untuk hasil sinkronisasi ini dapat dilihat di akun KIPKnya paling lambat 25 Maret 2024 Ini artinya sebelum pengumuman SNBP kalian udah bisa melihat Prodi dan juga PTN pilihan kalian di akun KIPK Nah tapi kok sampai sekarang belum ada sih yang muncul keterangan Prodi maupun PTNnya Ini sekali lagi aku sampaikan kalian gak usah khawatir karena nanti akan muncul secara otomatis Jadi kalian yang belum muncul untuk Prodi dan PTNnya atau belum tersinkronisasi Kita tunggu aja sampai batas tanggal 25 Maret 2024 Karena Kemdikbudnya sendiri sudah menyampaikan bahwa untuk hasil sinkronisasi ini paling lambat akan disampaikan di tanggal 25 Maret 2024 So good luck ya guys semoga lolos KIPK dan SNBP kalian Sampai jumpa Terima kasih.